Intro Welcome back Gearbox Head Sesuai judulnya hari ini kita akan berbagi pengalaman tentang Bagaimana memasang stripping atau stiker Untuk motor Supra X125 injeksi Old Town 2006 Dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang saya itu Menganboxing bodi part Supra X125 ini Namun yang bukan original yaitu merek win Dan ini adalah hasilnya nih Ini adalah bodi part Supra X125 merek win Kalau dari kualitasnya sih lumayan ya bodinya Jadi gak terlalu keliatan imitasi Rekomendasi sih untuk merek win ini Dan tentu saat kita memasang stripping stiker ini Bodi part itu kita basahi dengan air sabun Sehingga memudahkan kita untuk memindahkan Atau menggeser-geser stripping yang akan kita pasang Seperti ini Jadi tidak akan langsung lengket ya Langkahnya itu tidak terlalu sulit ya Kita yang penting hafal Meletakkan Pola stiker yang akan kita tempel di bodi Ini langkahnya yaitu Kita lap dulu bodi yang berdebu Dan kalau bagus sih dicat Dicatnya itu kita olesin minyak gitu ya Seperti kit detailer Jadi tidak terlalu keset Saat penempelan stiker Atau bisa juga kompon yang ringan Seperti kit Kompon itu Ini adalah stikernya Saya gunakan kit premium kompon Untuk memasang stiker ini Dan sebelumnya motor juga harus dicuci Jadi bersih dari debu Ataupun minyak Ataupun bensin Sehingga tidak mengganggu Saat proses pemasangan strippingnya Langkahnya mudah ya Jadi awal kita cuci dulu motor Supaya bersih Dan pastikan motor itu Bodinya sudah kering Kita lap dengan kanebo Atau kain microfiber juga boleh Yang penting tidak membuat goresan Pada bodi part Dan selanjutnya Kita Mulai mencari pola-pola stripping Yang sesuai dengan bodi part motor kita Kemudian kita oleskan Bisa juga menggunakan Air sabun Atau menggunakan kompon ringan Ini adalah proses yang paling saya suka Yaitu melepas plastik lapisan Dari stiker stripping Yang sudah dipasang Di bodi part motor tersebut Kalau kita sudah hafal Pola stikernya Sebenarnya tidak terlalu sulit Memasang stiker ini Dan Kita bisa lakukan sendiri di rumah Lumayan untuk memotong Ongkos Pemasangan stiker Di tukang stripping Dan informasi Stripping ini Tidak original Jadi saya beli di marketplace itu Memang bukan stiker Original dari Honda Tapi kualitasnya lumayan Saya beli di marketplace itu Harganya sekitar Rp25.000 Dan ini sepertinya New old stock Jadi Stok lama Namun Masih layak Untuk kita beli Dan Kualitasnya juga lumayan bagus ya Mendekati Originalnya Namun kita tidak tahu Seberapa lama Warnanya bisa bertahan Jika terkena Paparan stiker matahari Ataupun air Karena ini bukan Stiker originalnya Jadi kemungkinan Ada sedikit Yang berbeda Dengan kualitasnya Tapi kita lihat aja nanti Dan Sejauh ini Saya pakai sih Sudah satu bulan lebih Penggunaan strippingnya Dan belum ada Perubahan warna Baik sudah terjemur Matahari Ataupun sudah Sering saya cuci ya Motor ini dengan Alat cuci Motor Yang menggunakan Kompresor Juga tetap Tidak ada perubahan Yang Terlalu signifikan Di stikernya Jadi sejauh ini Belum ada keluhan Untuk stikernya Namun ada kendala Sedikit Di kualitas Lemnya Jadi mungkin Kalau pemasangannya Kurang tepat Lemnya itu Tidak akan bisa Merkat dengan sempurna Jadi kita harus Sedikit Memanaskan Stiker tersebut Menggunakan Hit gun Ataupun menggunakan Korek api Dengan jarak Tertentu Sehingga Lem yang ada Di stiker itu Bisa menempel Sempurna pada Bodi motor Selebihnya Tidak ada yang Sulit ya Hanya perlu Penyesuaian aja Kita pasang Kita pasang Stiker ini pada Bodi motor kita Dan jika kalian Sudah bisa memasang Sendiri stiker ini Jadi ada sedikit Rasa puas Di hati kita Karena biasanya Kalau kita pasang Di tukang stiker Karena mungkin dia Buru-buru Ada beberapa Stiker yang Polanya itu Meleset Namun karena ini Masang sendiri Dan Dan kita Tempel sendiri Semua stikernya Jadi segala Resiko kita Yang tanggung Jadi walaupun Meleset-meleset sedikit Biasanya ada Sedikit rasa Puas Walaupun itu Tidak terlalu Pas seperti Originalnya ya Namun yang saya Pasang ini Kemungkinan Si 90% Presisi lah Seperti Dengan Originalnya Walaupun Memang mencari Stiker original Khususus Untuk motor ini Sulit sekali Yang terutama Untuk motor injeksi Tahun 2006 Supra X125 ini Stikernya itu Sulit dicari Jadi yang saya pakai Ini bukan Pola motif Dari Supra X125 Injeksi tahun 2006 Yang sebenarnya Jadi ya Yang penting Warnanya orange Karena di STNK itu kan Warnanya orange putih ya Dan Kita mematuhi Peraturan lalu lintas Sehingga Tidak menjadi Masalah Di lain Waktu Maka saya Upayakan Mencari Stiker Yang sesuai Dengan Bodi motornya Ya Akhirnya Nemu Warna Orange Stripping Ini Walaupun Sebenarnya Ini bukan Bawaan Atau Bukan Pola Asli Dari Stripping Motor Tersebut Tapi Karena Mendekati Pola Bodi Seperti Bawaannya Maka Ya Lumayan lah Kita buat Saja Seperti ini Karena Bodi Asli Motor ini Saya simpan Untuk Alasan Tertentu Sehingga Saya yang Gunakan Itu adalah Bodi Non Orinya Dan Selain memasang Stripping Saya juga Mengganti Part Ring Aluminium Untuk Bagian Baut Top Olinya Kemudian Kebetulan Sudah Haus Baut Tersebut Sehingga Ringnya Oleh Tipis Maka Saya Ganti Dan Selanjutnya Saya Akan Mengganti Oli Motor Ini Terima kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video ini Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Segmen Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.